Ratusan investor asing sudah menyatakan minatnya berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur meski demikian. Belum satu pun, investor asing tersebut yang merealisasikan investasi mereka di IKN sejauh ini. Hanya para investor domestik yang sudah mulai membangun investasi mereka di IKN. Terbaru, Presiden Jokowi mengakui hingga saat ini belum ada realisasi investasi asing untuk masuk ke Ibu Kota Nusantara IKN, meski demikian. Presiden menekankan sudah ada 300 liter of intent LOE atau surat kesepakatan awal minat investasi asing untuk Ibu Kota baru tersebut, sampai sekarang sudah lebih dari 300 LOE yang sudah ditanda tangani, saya kira itu sudah segera akan tambah terus. Tapi memang sampai saat ini, yang real, sungguhan untuk memulai investasi, memang belum. Ujar Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin 20 November 2023. Namun, lanjut Jokowi, dengan banyaknya LOE yang sudah ada. Dirinya optimis masih ada potensi investasi asing akan masuk ke IKN. Hanya saja, saat ini, pemerintah masih memprioritaskan investasi dalam negeri masuk untuk pembangunan di IKN. Masih ada potensi, saya kira akan pasti. Hanya kita gabungkan dulu investor di dalam negeri terlebih dulu, tutur Jokowi. Kepala negara juga menegaskan, setiap kali melakukan kunjungan ke luar negeri, dirinya selalu menyampaikan perkembangan pembangunan IKN dan investasi apa saja yang terbuka. Dalam berbagai kesempatan itu, menurutnya, banyak investor asing yang menyatakan minat. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa, hingga saat ini, belum ada satupun investasi asing yang masuk ke IKN. Namun, Presiden meyakini, investor luar negeri akan segera masuk ke IKN setelah investor dalam negeri bergerak. Sampai saat ini, belum ada investasi asing. Tapi saya yakin bahwa, setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya. Investor dari luar akan segera masuk? Kita lihat saja nanti pasti akan masuk. Ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di San Francisco, Amerika Serikat pada Kamis 16 November 2023 sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, menurut Kepala Negara. Pada tahap pertama, ada sejumlah bidang yang diprioritaskan untuk investasi asing di IKN, yakni pendidikan, kesehatan serta teknologi. Penjelasan Otorita IKN Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono memberikan penjelasan soal perkembangan investasi dalam negeri dan investasi asing di IKN, Kalimantan Timur. Menurut Agung, minat investasi asing di IKN tercermin dengan adanya Letter of Intent LOA atau Surat Kesepakatan Awal untuk berinvestasi, hingga saat ini terdapat lebih dari 300 loy, sekitar 40 persen investor asing, dan mayoritas investor domestik. Jadi, minat investor domestik sangat tinggi. Ujar Agung, saat dikonfirmasi Kompas Datcong pada Jumat 17 November 2023, minat investor asing juga tinggi, namun tidak secepat para investor domestik dalam mengambil keputusan. Lanjutnya, Agung menjelaskan, investor domestik lebih cepat dalam memahami situasi, menghitung resiko maupun profit, dan proses bisnis sehingga lebih cepat masuk dan mengambil keputusan. Kami juga jadinya memutamakan para investor pelopor ini karena lebih berani mengambil keputusan. Dan pastinya, sangat wajar bahwa IKN Indonesia dibangun oleh para investor pelopor dari Indonesia, jelas Agung, sehingga menurutnya belum adanya investasi asing yang masuk bukan terkait dengan adanya kendala. Hanya saja, lanjut Agung lebih kepada kecepatan dalam mengambil sikap. Jadi bukan soal kendala, tapi lebih soal yang satset saja. Yang mana, merekanya yang harus satset? Otorita IKN tetap terus menjalankan sesuai prosedur, termasuk dalam pemilihan investor sesuai sektor yang menjadi prioritas kebutuhan kita, paparnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!